Kalau kalian berniat untuk menjadi propeller game mobile, pastinya dibutuhkan skill dan juga cuan. Iya, cuan lho, untuk beli smartphone gaming yang mumpuni. Istilahnya gini deh ya, kalau R.R.K. Lemon disuruh main Mobile Legends pake HP kentang, ya otomatis nggak bakalan sebaik yang kita lihat sekarang ya. Dan bisa jadi mungkin dia lebih noob dari yang kita lihat nih. Gitu juga dengan propeller game mobile nih, teman-teman. Kalian harus mempunyai ya smartphone kelas atas lah, ataupun flagship. Dan untuk dapat mengeluarkan segala skill yang kalian miliki, kira-kira ya kita harus mewujudkan semua itu dalam bentuk apa nih? Ataukah kita harus memilih smartphone gaming yang cocok bagi kita sendiri? Ya, pastinya ada dua pilihan, antara smartphone Apple, ataupun smartphone dari Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, first of all, ini channel Game Game. So, di episode kali ini, aku bakalan ngebahas mengenai komparasi game yang ada di dua sistem pada smartphone. Ya, Android dan juga iOS. Video ini bertujuan agar kalian bisa memilih sistem mana yang harus kalian miliki ya, ketika kalian hendak menjadi seorang gamer di platform mobile nih tentunya. Tapi sebelum itu, aku minta dulu ke kalian di gamers. Aku pengen minta kalian untuk subscribe, lalu hidupin lonceng notifikasi. Agar kalian nggak selalu ketinggalan konten terbaru dari game game. Yuk, kita mulai. Display merupakan hal yang patut diperhitungkan ketika kita ingin bermain game di smartphone nih. Oleh karena itu, nggak heran nih, gamers. Demi menghadirkan kenyamanan dari segi pandangan, smartphone Android yang bertipe gaming flagship sudah menawarkan layar Full HD beresolusi 1080p. Lain halnya dengan iOS, dimana kalian hanya mendapatkan resolusi layar di bawah Android. Bahkan, kalian hanya mendapatkan resolusi 876 piksel pada iPhone XR, ataupun iPhone X ya, dimana biaya yang diluarkan untuk membeli smartphone tersebut sudah dapat membeli beberapa Android yang beresolusi 1080p. So, untuk bagian display, tentunya menggunakan sistem operasi Android memang lebih unggul. Bagi kalian yang belum tahu apa itu notch, sekarang coba lihat titik hitam tepat di kamera kalian nih. Ya, yang di depan itu tuh. Oke, ya betul tuh. Yaps, itu namanya notch. Sekarang berbagai macam ponsel Android mempunyai notch ya, yang berada di beberapa sisi. Yang di tengah, kanan, kiri, bahkan sampai pop-up, ataupun kamera HP Mi 2. Ini berfungsi untuk membuat para gamers mendapatkan layar yang luas. Tapi kenyataannya nih, iOS lah yang mempelopori teknologi tersebut loh. Maka dari itu, inovasi yang satu ini mungkin bisa dibilang menjadi panutan untuk ponsel Android lainnya. Yang tentunya ingin memperbesar layarnya nih demers. Dan pastinya, aplikasi ataupun game yang ada di iOS lebih bisa beradaptasi dengan notch pada iPhone ketimbang Android sendiri. Jika kalian ingin fungsi bilitas notch yang sudah terbukti, maka lebih baik pilihlah. Ya, iOS. Terkadang ada hal yang tidak kita inginkan ketika kita bermain game di smartphone. Dan salah satu yang paling populer adalah accident ataupun bisa dibilang kecelakaan. Seperti jatuh dari ketinggian karena kecerobohan diri kita sendiri. Nah, daya tahan kedua smartphone, baik yang dirilis menggunakan iPhone maupun Android, sebenarnya tergolong nggak jauh beda nih. Namun ketika kita bandingkan dari segi reparasinya, part pada iPhone tergolong mahal banget nih demers. Berbeda dengan Android, yang terkadang usernya sendiri merasa ya malas ganti gitu. Ah, ngapain ganti? Kan cuma Android. Ya, masih bisa 10 kali jatuh lagi lah. Tapi jangan dijatuhin beneran juga sih. Jadi, buat kalian yang peduli durability, kalian bisa saja memilih smartphone yang berbasis Android nih demers. Charging merupakan kegiatan yang kerap kali menghambat aktivitas gaming. Seiring berjalannya waktu, dan inovasi terus berkembang. And now, teknologi fast charging ini terus mengalami kemajuan yang sangat besar nih. Pada platform Android sendiri, sudah banyak sekali fitur fast charging yang disematkan sesuai dengan brandnya nih. Jika kita bisa bandingkan dengan produk smartphone yang dirilis Apple, maka sudah sangat jelas bahwa mereka masih berada di bawah Android mengenai fast charging. Mungkin aja nih, produk Apple ingin menjaga kualitas baterai dari produk-produknya. Mungkin ya, mungkin. Nah, bagi kalian yang suka pengen cepat dalam hal charging, maka belilah produk Android. Oke demers, pasti ini nih yang kalian tunggu dari sebuah komparasi smartphone yang dipakai buat gaming. Dan aku rasa kalian udah pada tau ya siapa yang lebih gahar. Tapi kalau udah tau, pasti nggak nonton video ini. Ya weislah, dari segi prosesor, saat ini Android masih mendominasi dengan Snapdragon 865 Plus Gaming Edition. Dengan skor sampai 600 ribuan di Antutu Benchmark. Yang dipegang oleh produk Lenovo. Ya, yang barusan ada di salah satu channel itu loh. Tapi berbicara masalah RAM, ya iOS no debat deh. Bayangin aja tuh, RAM 8GB bisa diadu dengan 4GB dari Apple. Oh iya, satu lagi nih, mengenai harga. Ya, tahulah kalau kalian Android ini lebih diminati ketimbang iOS. Salah satunya adalah karena faktor harga. Dan, ya untuk kaum-kaum yang suka glamour, pastinya mereka lebih memilih iOS. Walaupun harganya mahal. So, pastinya si Damer disini kalau misalnya soal performa gaming, ya kan. Kalian lebih baik milih smartphone gaming dari Android. Sedangkan kalau kalian mencari ke-Elegionan ataupun premium. Kalian bisa langsung aja pilih iOS. Sebagai daily driver kalian. Jadi, itu di Damers beberapa komparasi mengenai iOS versus Android. Dan, siapa yang lebih cocok ke gaming? Itu ada pada kalian sendiri nih. Kami hanya menyampaikan secara subjektif. Oke Damers, semoga informasi yang sudah kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian mempunyai informasi yang belum kami sampaikan, tolong tulis di kolom komentar. Dan, jangan lupa buat kamu yang belum subscribe channel GameDim. Tolong udah dipencet tombol subscribe-nya. Terus, hidupin lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan info-info menarik mengenai game di channel yang satu ini. Share juga video ini ke temanmu untuk dibahas bersama. Dan, jangan lupa jempolnya ya. By the way, Damers, gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi kalian semua. Keep stay healthy and don't forget to salawat because Ini adalah bulan mulia, bulan rakyat awal, kelahiran dan hitam. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax